Intro Halo sobat barbar pecinta militer garis keras Berita terbaru dan pertama kali dalam sejarah Sebanyak 6 unit pesawat tempur siluman F-35 milik RAF Angkatan Udara Australia Mendarat di Bandara Igusti Ngurah Rai, Bali Namun, apakah maksud dan tujuan jet tempur siluman F-35 Australia datang ke Bali? Menanggapi hal itu, Kepala Pusat Penerangan TNI Laksamana Pertama Kidi Sianto menerangkan Bahwa pesawat F-35 ini milik Australia yang baru selesai melakukan latihan di Malaysia Namun, pesawat siluman ini kehabisan bensin dan tak sampai ke negaranya Australia Dan jika dipaksakan, maka pesawat siluman F-35 ini bisa jatuh Oleh karena itu, pesawat siluman Australia meminta izin ke Indonesia Untuk menumpang isi bahan bakar di Bandara Ngurah Rai Dalam kurun waktu 120 menit untuk refill isi bahan bakar Kemudian, setelah mengisi bahan bakar Pesawat ini akan dijadwalkan untuk terbang kembali ke Australia Diketahui, Australia memang telah membeli 54 jet tempur siluman F-35 Dan selama ini, pesawat tempur ini belum pernah singgah ke Indonesia Tetapi, yang tidak ketahuan mungkin ratusan kali Sebagai negara pemilik F-35 terbanyak di belahan bumi selatan Sudah bisa dipastikan, kekuatan Angkatan Udara Australia ini sangat jauh sekali melampaui kekuatan udara Indonesia Dan bisa dipastikan, jet tempur siluman Australia ini bisa menjangkau hingga ke Indonesia Tetapi, tidak bisa balik lagi Dikarenakan F-35 adalah pesawat siluman terboros dalam urusan bahan bakar Dan biasanya, ada pesawat tanker yang biasa mengikuti pesawat ini untuk mengisi bahan bakar Padahal kita semua tahu, baru saja kemarin bilang jangan sampai F-35 Australia ini Menggeber-geber di langit Indonesia Eh, malah sekarang langit Indonesia digeber-geber Bahkan bukan satu, melainkan enam pesawat siluman F-35 Seharusnya, saat isi bahan bakar, pesawat ini diberi garam Supaya turun mesin Iya, salam Bagaimana tangkapan kalian? Silahkan, adu mekanik di kolam komentar Baguaz itu sudah di kembang Kepada taraf�로 mair kebicaraan Beriмarian Terima Dan Kepada